Rapper P. Didi dituduh lakukan pelecehan seksual oleh 120 orang, terdiri dari 60 pria dan 60 wanita. Seorang pengacara mengklaim bahwa ia mewakili 120 orang yang telah mengajukan tuduhan penyerangan seksual yang ditujukan kepada Sean Didi Combs atau Puff Didi. Pengacara Houston Tony Busby mengatakan pada hari Selasa, 1 Oktober 2024, bahwa ia memperkirakan tuntutan hukum akan diajukan terhadap P. Didi dalam bulan depan di New York dan Los Angeles. Busby mengatakan korbannya terdiri dari 60 laki-laki dan 60 perempuan, dan 25 diantaranya masih di bawah umur saat dugaan pelanggaran terjadi. Ia menambahkan bahwa salah satu dari mereka mengaku baru berusia 9 tahun saat penyerangan itu terjadi. Jenis penyerangan seksual, pelecehan seksual, eksplutasi seksual seperti ini tidak boleh terjadi di Amerika Serikat atau di tempat lain, kata Busby dalam sebuah konferensi pers, dikutip dari Al Jazeera. Ini seharusnya tidak boleh dibiarkan berlangsung begitu lama. Tindakan ini telah menyebabkan banyak orang terluka, takut, dan terluka. Menyusul pengumuman di Texas, pengacara P. Didi, Erika Wolf, mengatakan rapper tersebut tidak dapat menanggapi setiap tuduhan yang tidak berdasar dalam apa yang telah menjadi sirkus media yang sembrono. Dengan demikian, TN Combs dengan tegas membantah sebagai tuduhan palsu dan fitnah apapun, bahwa ia telah melakukan pelecehan seksual terhadap siapapun, termasuk anak di bawah umur, imbuh Wolf. Dia berharap dapat membuktikan ketidakbersalahannya dan membela diri di pengadilan, di mana kebenaran akan terungkap berdasarkan bukti, bukan spekulasi. Beberapa kasus diserahkan ke FBI. Lebih lanjut, Busby mengatakan lebih dari 3.280 orang menghubungi firma hukumnya dan menuduh mereka diserang dengan berbagai cara oleh Combs. Setelah memeriksa tuduhan tersebut, Busby menjelaskan perusahaannya memutuskan untuk mewakili 120 orang. Kasus-kasus lainnya masih dalam peninjauan. Ia mengatakan beberapa kliennya telah berbicara dengan Biro Investigasi Federal, FBI. Individu yang diwakili oleh firma Busby berasal dari lebih dari 25 negara bagian, mayoritas berasal dari California, New York, Georgia, dan Florida. Dugaan penyalahgunaan tersebut sebagian besar terjadi di pesta-pesta yang diadakan di New York, California, dan Florida, di mana para peserta diberi minuman yang dicampur narkoba, kata Busby. Banyak orang, khususnya anak muda, orang yang ingin masuk ke industri ini, dipaksa melakukan tindakan seperti ini dengan janji akan menjadi bintang, kata Busby. Tembok keheningan kini telah ditembus. Bulan lalu, P. Didi yang kini berusia 54 tahun, ditangkap di sebuah hotel di New York City setelah dewan juri mendakwanya atas perdagangan seks, konspirasi pemerasan, dan transportasi untuk terlibat dalam prostitusi. Tuduhan terhadapnya awalnya disegel, tetapi dakwaan setebal 14 halaman akhirnya dirilis pada tanggal 17 September, ketika Koms mengaku tidak bersalah di pengadilan federal di New York City. P. Didi adalah salah satu eksekutif musik, produser, dan pemain hip-hop paling terkenal, yang telah memenangkan tiga Grammy dan bekerja dengan artis di seluruh spektrum musik. Rahasia terbesar dalam industri hiburan, yang sebenarnya bukan rahasia sama sekali, akhirnya terungkap ke dunia, kata Busby pada hari Selasa. Tembok keheningan kini telah ditembus. Busby juga mewakili wanita yang menuduh Quarterback National Football League NFL, Deshaun Watson melakukan penyerangan seksual dan pelanggaran. Pengacara tersebut mengatakan dia berencana untuk mengidentifikasi lebih banyak tersangka, selain Sean Combs. Nama-nama yang akan kami sebutkan, dengan asumsi penyelidik kami mengonfirmasi dan menguatkan apa yang telah diberitahukan kepada kami, adalah nama-nama yang akan mengejutkan Anda, tambahnya. Yang saya bicarakan di sini bukan hanya orang-orang pengecut, tetapi juga orang-orang yang terlibat. Yaitu, orang-orang yang kita tahu menyaksikan perilaku ini terjadi dan tidak melakukan apapun. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.